Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sabsepuloh dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Akan menyampaikan kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api, topik 12, Teknik Observasi Lapangan dan Pemetaan Geologi Gunung Api, segmen 5, Pembuatan Penampang Geologi. Penampang Geologi Gunung Api dibuat untuk menggambarkan kondisi bawah permukaan dari peta geologi gunung api yang dihasilkan. Untuk ini, sebaiknya memperhatikan hal-hal tersebut sebagai berikut. Pertama, skala pembesaran ke arah lateral dan vertikal sebaiknya dibuat sama, supaya tidak diperlukan koreksi kemiringan. Kedua, arah penampang geologi dibuat supaya mengenai seluruh satuan stratigrafi, terutama harus melalui pusat-pusat erupsi utama. Apabila ada data bawah permukaan yang lain, misalnya data pemboran, interpretasi dan pengukuran geofisika, sebaiknya dipakai untuk acuan sejauh dapat diaplikasikan. Kempat, semua data pengukuran kedudukan perlapisan harus diplot pada peta geologi untuk membantu rekonstruksi perlamparan satuan batuan ke bawah permukaan, meskipun data pengukuran yang diperoleh sedikit jumlahnya. Pemetaan pada daerah volkanik akan mendapatkan kendala di dalam menemukan singkapan yang baik dan mendapatkan kedudukan perlapisan. Seringkali, batuan piroklastika yang ditemukan pada singkapan memperlihatkan keadaan tanpa struktur atau masif, serta perlapisan yang sangat buruk atau purli bedid. Batuan yang berlapis puruk ini harus terdapat mungkin diukur jurus dan kemeringannya, dengan mengamati lebih saksama arah mana yang mewakili jurus dan kemeringan tersebut untuk kemudian diukur dan dicatat. Apabila semua data yang diperlukan untuk pembuatan penampang geologi sudah diplot pada peta, maka rekonstruksi penampang dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, penarikan batas satuan batuan ke arah bawah permukaan mengikuti pola sebaran yang ada di permukaan. Kedua, satuan batuan yang bersangkutan harus diketahui ataupun diinterpretasikan berasal dari salah satu pusat erupsi. Lalu, arah sebarannya mengikuti pola menjauh dan bertendensi memancar ke segala arah atau radial dari pusat erupsinya. Dengan demikian, arah kemiringan perlapisannya cukup cenderung mengikuti pola ini, yaitu arah kemiringan yang berlawanan dengan arah pusat erupsi. Ketiga, produk volkanik aliran, dasar dari aliran mengikuti topografi purba yang ditutupi oleh produk aliran yang bersangkutan. Pembuatan penampang produk aliran, produk jatuhan, ataupun produk re-sedimentasi selalu memperhatikan pusat erupsi sebagai sumbernya. Apabila sama sekali tidak ada data jurus dan kemiringan perlapisan, maka rekonstruksi penampang geologi terpaksa harus murni interpretatif dengan cara mengikuti kaedah dari mekanisme pengendapan batuan volkanik. Apabila satuan batuan tidak diketahui sumber atau pusat erupsinya, penarikan ke bawah permukaan dapat dipupuhi tanda tanya pada ujungnya. Batuan dasar atau basement dari gunung api atau kompleks gunung api dapat ditarik pada penampang geologi mulai dari lokasi singkapan batuan dasar lalu ditarik garis yang kurang lebih horizontal untuk menentukan datum dari dasar gunung api yang bersangkutan. Tetapi, apabila banyak lokasi batuan dasar yang tersingkap, penarikan batas ini lebih mudah dengan menghubungkan lokasi batuan dasar yang tersingkap tersebut pada penampang geologi yang dibuat. Demikian kuliah GL 5240 Geologi Gunung Api. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.